Intro Hadirin sebelum kita lanjutkan dengan guru-guru kita yang lain Kita ambil ilmu yang manfaat dari guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur semuanya Hadirin Sakir akan kenalkan siapa Habib Hussein Al-Haddar Nanti setelah itu langsung beliau akan berikan Saya akan kenalkan dulu biar semuanya kenal Kalau sudah kenal, kenalkan lagi apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di malam yang berbahagia ini yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Kita kedatangan ini namanya Imam besar pemuda tersesat Jadi ini kan banyak pemuda tersesat Nah ini imam besar ya Habib Hussein Haddar Sudah gak asing lagi di kalangan anak muda Ini Habib Podcast namanya Habib Podcast ya Jadi kita tunggu-tunggu juga Semoga disini pemuda-pemuda tersesatnya juga bisa mendapatkan nasihat juga Jadi kita persilahkan kepada Habib Hussein Haddar Semoga bisa memberikan kita nasihat dan juga canda tawa untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi karena masih belum tahu Medan tadi Jadi Sakir cuma ngundang doang Habib ke majelis Cuman kita kan gak tahu ini majelisnya anak muda Kayaknya bercelana kayak biasanya ini cocok Tapi karena ini majelis Tapi kayaknya sarung lebih cocok Akhirnya saya bingung Akhirnya saya pakai celana sarung Agar aman Ini celana tapi bentuknya kayak sarung Jadi agar kita aman gitu Gak salah kostum Nah malam Rabu Saya seumuran Sakir Malam Rabu itu gak ada disini Adanya di minimal cafe-cafe Malam Rabu Karena itu ketika malam Rabu Saya bersama anak muda Di satu tempat yang namanya pengajian Ini pasti mengundang senyumnya Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang bilang? Yang bilang Nabi Muhammad SAW Dalam salah satu hadisnya Kata Nabi Allah kagum Tersenyum kepada Anak muda yang melawan sopwahnya Apa itu sopwah? Sopwah itu kecenderungan kepada hal-hal yang minimal sia-sia Maksimal haram Ke cafe ya sia-sialah Walaupun gak haram Kecuali yang diminum yang aneh-aneh Baru haram Tapi minimal sia-sia kan Lebih baik berzikir Bersalawat disini Karena itu pasti Majlis seperti ini Mengundang Senyumnya Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga apapun yang diminta di majlis ini Malam ini Pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena Allah sudah tersenyum Kalau sudah tersenyum Mau minta apa dikasih Dan karena mau minta apapun dikasih Maka mintanya jangan tanggung-tanggung malam ini Yang jumlah minta jodoh Yang masih deadwood Miskin Minta kaya Yang sudah nikah Minta anak Pokoknya kasih permintaan yang aneh-aneh ke Allah Malam ini Setinggi-tingginya Karena apa? Karena Allah sedang senyum melihat kita Karena kita sedang melawan sofahnya Kecenderungan kepada hal-hal yang buruk Kita lawan Kesini kan harus melawan Kadang ada orang niatnya ke majlis Ngelihat kafe Dia ke kafe Berhenti di kafe Apalagi kalau majlisnya dekat kafe Apalagi kalau majlisnya di kafe Makanya Saya akan suka Nyiasatin gitu Tadi celana sarung Nah biar tetap ke kafe Dan tetap majlis Makanya majlis-majlis saya Di kafe kadang Jadi Biar mereka Tetap ke kafe lah Oke Nah ini yang bingung Akhirnya belum ada hadisnya Orang yang ke kafe Tapi majlis Nah ini melawan sofwah Atau enggak Saya enggak tahu lah Bentar lah Kapan-kapan kita bahas itu Nah Kemudian Tadi dibacakan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wama akan Allah Li'adibahum wa'antafihim Kata Allah Allah tidak akan Mengazab Mengazab Satu kaum Satu masyarakat Satu majlis Satu perkumpulan Satu rumah Kalau Rasul Hadir di tengah-tengah Majlis itu Kalau Rasul Hadir di rumah itu Kita tadi Mendapat kisah Bahwa Yang dimaksud Kehadiran Nabi Itu tidak Mesti secara fisik Karena kalau Secara fisik Tidak adil Nabi cuma hadir 14 abad yang lalu Secara fisik Karena itu Yang dimaksud Ayat ini Tentu kehadiran Nabi Secara batin juga Bagaimana Menghadirkan Nabi Secara batin Yang melakukan Majlis-majlis Seperti ini Membacakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sehingga Kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki Tidak dibacakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kecuali Nabi hadir Di tempat itu Kecuali Nabi hadir Di tempat itu Ada satu majlis Tidak percaya Masa Nabi hadir Beneran Tidak percaya Bikin majlis Di tengah-tengahnya Ditutup Ditutup Dikasih Pasir Kemudian setelah Dibacakan maulid Dibuka Ternyata pasirnya Banyak injikan gaki Dan itu injikan gaki Dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam Bersama keluarganya Sahabatnya Dan orang-orang Salih Nabi hadir Nah karena malam ini Kita membaca Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi hadir Secara batin Dan Allah tidak akan Menurunkan azab Kepada masyarakat Majlis Keluarga Yang didalamnya Rasul hadir Jadi paling gampang Mundang Rasul Mundang Bupati Kurang seminggu harus Sudah dikabarin Mundang Gubernur Kurang sebulan Harus sudah dikabarin Mundang Presiden Pengen Presiden Datang 2022 Dari sekarang Sudah dikirim undangan Itu pun Itu pun kadang menjelang Menjelang sehari Dibatalin Rumusnya gitu Orang makin tinggi Derajatnya Makin sulit Diundang Pasti Tapi Rasul Yang maha tinggi Derajatnya Justru paling mudah Diundang Baca maulid Guru kita semua Semoga Di tempat yang Mulia ini Rasul hadir Dan menjadi Alasan bagi Allah Untuk tidak menurunkan Azab Karena Kenapa Karena Rasul ini Yang paling dikintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga dalam Salah satu hadis Yang diakini Oleh para Ghali dan para Sufi Dikatakan Kalau bukan Karena Nabi Muhammad Segala sesuatu ini Tidak diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Oleh karena itu Segala sesuatu itu Menjadi mulia Kalau dia Bergandeng Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wa anzalna Ilaikal kitab Abil haki Musaddiqan Lima Baina yadaihi Minal kitab Kata Allah Dalam Al-Quran 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 itu Mulia Suci Dan sempurna Paling suci Dan bahkan Paling sempurna Kenapa Dan Al-Quran itu Bukan hanya Berisi kebenaran Kata Allah Tapi Membenarkan Musaddiqan Membenarkan Mengoreksi Kitab-kitab sebelumnya Jadi dari semua Kitab Allah Yang paling mulia Al-Quran Kenapa Karena Al-Quran Kitab sucinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Dalam ayat yang lain Al-Ahzab Ayat 33 Misalnya Allah katakan Bahwa Kata Allah Keluarganya Nabi Itu Keluarganya Nabi Suci Dan disucikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Mereka menjadi Keluarga Termulia Dan tersuci Karena Keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Allah katakan Kamu ini Umat Islam Adalah Umat terbaik Orang Yahudi Orang Nasrani Semua umat itu Tidak ada yang lebih baik Dari umat Islam Kata Allah Kenapa terbaik Karena kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Semua yang bergandeng Kepada Nabi Muhammad Pasti menjadi Yang termulia Karena itu Agar diri ini mulia Mari kita gandengkan Diri ini Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Gimana caranya Yang pertama Latarfawaswatakum Fawkasautin Nabi Jangan pernah ngefans Kepada siapapun Walaupun sama sakir Melebihi Kamu ngefans Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan angkat suaramu Melebihi Nabi Muhammad Artinya Jangan posisikan Apa-apa Selain Nabi Muhammad Di bawahnya Nabi Muhammad Ngefans sama sakir Boleh Asalkan lebih ngefans Sama Nabi Muhammad Ngefans kepada Artis Korea Boleh Asalkan lebih ngefans Kepada Nabi Muhammad Ngefans kepada Cristiano Ronaldo Boleh Asalkan lebih ngefans Kepada Nabi Muhammad Jangan sampai Tahu Ukuran sepatunya Cristiano Ronaldo Tapi gak tau Hari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya Lebih ngefans Kepada Cristiano Ronaldo Ketimbang Ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi pertama Jangan ngefans Kecuali kepada Nabi Muhammad Dan yang lainnya Di bawahnya Nabi Muhammad Karena itu Kalau ngefans Jangan melanggar Sunnahnya Nabi Muhammad Karena artinya Memposisikan diri Orang yang kita Orang yang kita fanin Di atas Nabi Muhammad Kemudian yang kedua Adalah Menggandengkan Lisan ini Kepada Nabi Muhammad Dengan bersalawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian yang ketiga Adalah Menggandengkan Hati ini Kepada Nabi Muhammad Dengan apa? Dengan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan yang terakhir Menggandengkan Diri ini Seluruh badan ini Seluruh raga Seluruh jiwa ini Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan apa? Dengan Selalu mengikuti Ajarannya Nabi Muhammad menjalankan Sunnahnya Nabi Muhammad Dan yang terpenting Paling utama adalah Meneladani Ahlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan itu Kita bergandeng Kepada Nabi Muhammad Dan insyaAllah Kita menjadi hambanya Yang mulia Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Itu mungkin Dari saya Semoga Gak tersesat Tersesat banget Ini lagi Cosplay jadi Habib beneran Malam ini Biasanya Kalau di Youtube Soalnya Agak tersesat Kalau malam ini Lumayan lah Pakai kopya Ini penampilan saya Paling islami Jadi Pakai baju taqwa Pakai kopya Pakai celana sarung Alhamdulillah Dan ini kan Tadi yang dikatakan Bahwa ini berkahnya Kumpulan ini Orang itu Kata Nabi Kalau kumpul Sama penjual minyak wangi Walaupun gak beli minyak wanginya Pasti ketularan wanginya Tapi kalau kumpul Sama tukang sate Walaupun gak makan satenya Ketularan baunya Jadi karena saya Kesini Ketularan baiknya Jadi pakai baju taqwa Jadi pakai kopya Kopya Biasanya juga Biasanya Biasanya di belakang ini Celananya Walaupun belum sarung Tapi minimal Celana sarung On the way sarung Jadi itu Mungkin dari saya Terima kasih Habib Terima kasih atas kesempatannya Dan mohon doanya Habib Semoga Al-Fakir Mendapat keberkahan Majlis ini Mohon doanya Bagi semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh